16 orang warga dari tiga dusun di desa Purwosari, Girimbulioklon, Progo mengalami penyakit misterius. Mereka mengalami sakit gatal hingga melepuh di bagian kulit. Sementara di waktu yang hampir bersamaan, seekor sapi dan sembilan ekor kambing juga mati mendadak. Warga belum mengetahui pasti adakah kaitannya penyebab kematian hewan mendadak dengan penyakit misterius yang dialami warga tersebut. Belasan warga sebagian masih merasakan gatal-gatal di kulit mereka. Rasa gatal muncul di tangan, kaki, bahkan muka mereka. Rasa gatal yang dialami warga disertai panas sehingga kulit melepuh. Seperti Ahmad Sakyo, petani di dusun Ngaglik, Purwosari, Girimulyo ini, sudah merasakan gatal hampir dua bulan terakhir. Selain gatal, muncul juga benjolan kecil. Ini gatal-gatal ini, tidak akan gatal-gatal. Ini awalnya gatal ini marki nama? Ini namun penting, nama ini. Ini awalnya tidak kulit mati itu. Pertama itu saya membaca sawah, kemudian merasa gatel-gatel sedikit, terus ada bintik-bintik itu lho. Setelah itu saya congkel itu ada kelandir putih, setelah itu timbul bintik-bintik merah. Habis itu saya bisa ke dokter, ke Bu Yanti, setelah itu belum meredah, terus saya ke dokter lagi dua kali. Sesudah itu saya sudah agak regap dengan penyakitnya itu. Sudah meredah gitu setelah udara? Iya. Jadi kalau awalnya karena apa gitu Pak? Ya awalnya itu belum tahu. Penyakit misterius yang diduga antrak ini telah menyebabkan seorang warga ngaglik meninggal dunia sepekan lalu. Warga sempat takut dengan kemunculan penyakit yang juga hampir bersamaan dengan matinya beberapa hewan ternak warga. Kekhawatiran muncul karena sebagian warga yang sakit mengonsumsi daging hewan yang mati mendadak tersebut. Dari dokter belum tahu, belum sepengetahuan itu berdokter itu entah itu penyakit apa itu belum tahu. Makanya sampai Pak dokter dari Sarjito, dokter dari Kuatas pun menelusuri sampai ke sini pun memang sebetulnya akan tahu penyakit apa itu. Hewan ternak yang ikut mati itu ada satu lembu. Itu dulunya itu wong saya mau pergi ke sawah itu masih sehat tapi dikeluarkan mau dibersihkan di dalam kankang itu dikeluarkan itu masih mempoyongan terus kejang-kejang terus sampai meninggal terus disembelih oleh yang punya gitu. Terus iya karena dari warga masyarakat itu tradisinya kalau ada yang punya hewan meninggal itu ya istilahnya tulung dikonsumsi terus diganti rugi gitu untuk upah untuk merumat gitu loh. Terus kambing itu ada yang satu rumah itu kambingnya lima meninggal tapi enggak bersamaan jadi lain hari lain hari. Warga yang terkena penyakit kulit tersebut antara lain 10 orang warga dusun Ngaglik, 2 orang warga dusun Geroto dan 3 orang warga dusun Penggung. Meski sakit warga tetap bisa beraktifitas seperti biasa. Tim medis dari sejumlah rumah sakit sempat datang ke lokasi untuk meneliti penyakit yang diduga antrak tersebut dan memberikan obat bagi para penderita. Antraks merupakan bakteri Baxilius antrakis yang biasanya menyerang hewan herbivora atau pemakan tubuhan. Penyakit antraks dapat menular dari hewan ke manusia namun tidak dapat ditularkan sesama manusia. Senin kemarin sejumlah rumah para penderita penyakit juga dilakukan penyemprotan oleh dinas terkait. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pemkap Kulon Progo terkait penyakit misterius ini. Prasetyo Wati melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!